Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Oke, di proyek pembahasan kali ini adalah menindaklanjuti pembahasan analisa ciri-ciri busi genset 2 tak lemah Oke, pada video sebelumnya ciri-ciri busi genset 2 tak lemah Sudah saya perlihatkan api busi dari kedua busi genset dengan elektroda panjang dan elektroda pendek Nah, di pembahasan ini juga sudah saya perlihatkan busi yang lemah ketika terpasang di mesin genset Hidup mesinnya hanya sebentar Setelah saya mendapat informasi di salah satu artikel media otomotif Ternyata penyebab salah satu busi lemah itu ada pada celah atau gap Sebab gap tersebut menentukan besaran letikan api Celah yang sesuai aturan akan memberikan letikan api yang maksimal Tegas T. Panus Martin, Punggawa Pandu Motor Jika dirapatkan, bisa berefek negatif Kalau direnggangkan, dari ketentuan batas pun tidak bagus Nah sobat, dari kata-kata ini kita harus tepat menentukan celah busi untuk mesin genset kita ini Nah, menurut Stephanus Martin, gap atau celah busi yang telah disesuaikan antara 0,6 sampai dengan 0,8 mm Nah, maksudnya yang telah disesuaikan ini adalah telah disesuaikan dari pabrikan Jika merenggang, usaha listrik di ujung elektroda mencapai masa pun membesar Alhasil, lontaran api mengecil Jadi maksudnya, celah busi yang terlalu besar akan membuat lontaran percikan api mengecil Karena terlalu jauh, sehingga elektroda tidak mampu memercikan api ke masa busi Usaha terlalu berat, sehingga membuat part lain semisal coil melemah Jelas si Martin berkata Nah, jika kerapatan, lentikan api terlalu cepat terjadi Letikannya kecil atau tidak sempat meletikan api Jadi mesin sulit hidup imbuhnya Nah sobat, penyetelan celah busi menjadi D5 Terlalu renggang salah, dan terlalu rapat juga salah Dan penyetelan celah harus berada di tengah-tengah Oke, disini dijelaskan Busi yang lemah bisa dikuatkan dengan merapatkan gap Jadi, tegangan listrik yang lemah dari elektroda bisa melontarkan api ke masa Tapi hasilnya tetap tidak akan maksimal Jika celah kerapatan, sulit menggapai RPM tinggi Power putaran menengah ke atas lemah jika terlalu renggang Merebet di RPM tinggi, bahkan nembak Tutupnya si Stefanus Martin Oke sobat, analisa dari percikan api busi yang lemah itu tergantung pada celah businya Jadi, problematika yang saya alami ini adalah ada pada celah busi yang tidak sesuai Jadi, ketika sobat akan menghidupkan mesin genset milik sobat dan hidupnya hanya sebentar Kita hanya perlu setting celah businya Tidak harus langsung membeli busi baru Seperti yang saya sarankan di video saya Cara mengatasi mesin genset 2TAP Susah hidup, yang kedua bagian expert Oke sobat, penyetelan celah busi akan kita bahas di video selanjutnya Agar durasi pembahasan proyek kali ini tidak terlalu panjang Jadi, kesimpulan pembahasan analisa percikan api busi lemah ini adalah Ketika kita akan menghidupkan mesin genset 2TAP atau 4TAP milik kita Yang hidupnya hanya sebentar Dan ketika kita engkol lagi, hidup mesin tetap sebentar Yang harus kita lakukan adalah setel celah busi Nah, penyetelan celah busi sobat juga bisa ikuti saran dari Stefanus Martin Dengan celah 0,6 sampai dengan 0,8 mm Oke sobat, sebenarnya celah 0,6 sampai dengan 0,8 ini untuk sepeda motor Tapi tidak apa-apa Apa salahnya kita mencoba dan mempraktekan di busi mesin genset 2TAP dan 4TAP Oke, jangan lupa like-nya jika pembahasan kali ini memberi informasi kepada sobat Dan kepada sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe Karena di channel ini akan selalu ada informasi-informasi yang bisa membantu sobat semua Dengan pembahasan Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya Karena kedepannya saya akan mencoba membuat listrik gratis dari mesin genset Jadi, mesin genset tanpa mesin Oke, sekian saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!